Dulu saya dari keluarga yang agak berada lah, Mas. Punya mobil, punya motor. Saya kena judi, kan lulus SMA itu, Mas. Sampai kuliah dua kali, kacau semua gara-gara judi. Motor kejual, mobil kejual. Motor saya udah ada 15 lebih, Mas. Tahun 2015 menikah, tahun 2017 bercerai. Karena judi juga, karena saya terlalu nakal sampai jual-jualin barang-barang teman. Sempat di penjara juga, tahun 2023 Agustus saya menikah. Habis menikah, Mas. Waduh, sampai sekarang, habis-habisan. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas. Di mana? Problem di perjudian online, gimana? Waduh, sangat berat sekali ini, Mas. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Terlalu dalam ini. Sebenarnya banyak juga, Mas. Anak-anak di sini yang bangkrut itu banyak banget, Mas. Itu hampir semua itu penjudi, Mas. Waduh, 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 waduh. Aktifitasnya? Aktifitasnya mereka ngapain? Ya, ada yang kerja sih. Banyakan kerja proyek. Terus ada yang kantoran. Tapi semua hancur. Judi di sini tuh banyak banget, Mas. Waduh, waduh, waduh. Gila. Di kampung-kampung kayak gitu. Mereka pada nongkrong atau gimana setau, Mas? Kalau sekarang kan udah ada banyak rahasia ya. Kalau di jalan-jalan. Paling mainnya tempat di dalam kafe. Atau tempat nongkrongan kopian. Terus di warnet gitu. Di sini kan masih banyak juga warnet, Mas. Oh, masih banyak ya? Banyak ya, ada. Banyak di warnet. Itu untuk usianya, Mak? Dinamis ya, macam-macam ya? Wah, macam-macam. Tua, muda, kecil. Cewek, cowok. Waduh, parah, Mas. Di setiap-setiap pasti ada orang itu. Sekarang 34 tahun. 34, nggak beda jauh sama gue lah. Itu, gue pengen ke problemnya, Mas. Dulu gimana? Ini, Mas. Awal kenal Judi itu tahun 2008. Awalnya itu kenal dari Espovet. Sama Rolet. Rolet. Judi Casino itu, Mas. Clef Casino. Tahun berapa tadi? Bentar. Tahun berapa mulainya? Mulai Judi tahun 2008, Mas. Oh, 2008. 2008. Lemak banget loh ya. Waduh. Itu udah online? Online itu, Mas. Clef Casino sama bola. Itu mainnya di apa biasanya? Di dulu Espovet, Mas. Iya, nggak maksudnya lu ke Warnet atau gimana gitu? Iya, ke Warnet. Iya, ke Warnet. Emang ada aplikasi, jadi ada agen, situs agen resmi gitu. Nanti kita deposit. Nanti diarahin linknya ke Play Casino sama bola gitu. Iya, tapi di tahun 2008 itu, Mas udah masuk ke online gitu ya? Di Judi online. Udah. 2008. Udah ini tuh sebenernya? Udah sepuh itu? Iya, Mas. Udah lama banget saya, Mas. Oke. 15 tahun. Oke, terus? Nah, dari awal dulu saya dari keluarga yang agak berada lah, Mas. Punya mobil, punya motor, punya pekerjaan. Itu pun saya kena Judi kan lulus SMA itu, Mas. Sampai kuliah dua kali, kacau semua gara-gara Judi. Motor kejual, mobil kejual. Motor saya udah ada 15 lebih, Mas. Motor. Lu lulus 2008 ya? 2007. 2007 gak ada yang lulus. 2005, Pak. 2004, 2005, 2007. Iya, 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 iya. Habis semua. Habis semua. Enggak. Sisa kemarin itu saya sempat berhenti tahun 2002, Mas. 2002 saya berhenti. 2022 kali? Iya, 2022. 2022 itu saya berhenti sampai ke Pondok. Sampai buat bertobat lah, ditanya. 2008 kenal Judi, dari kecil-kecilan 50.100 ribu, akhirnya sampai puluhan juta, sekali depo. Sampai tahun 2015, saya itu menikah, Mas. Punya anak satu. Sekarang sekolah tahun 2015 menikah, tahun 2017 bercerai. Karena itu, karena Judi juga, karena saya terlalu nakal sampai jual-jualin barang-barang temen, sempat di penjara juga, terus akhirnya cerai tahun 2017. Tahun 2017, tahun 2017 cerai, saya bekerja. Bekerja ngumpulin uang, sambil Judi, agak, udah agak down, Mas. Judinya, agak down. Paling depo 100, 200, 100, 200. Habis COVID itu, Mas, mulai saya. Tahun 2018 COVID sampai 2021, saya udah ngumpulin uang sekitar tiga ratusan juta, Mas. Tiga ratusan juta, tahun 2022 saya, 2021 saya buat main habis semua, sampai jual motor, motor saya sama motornya ibu. Akhirnya saya dimasukin ke Pondok, buat berhenti, buat biar bisa ngilangin Judi lah, Mas. Di Pondok, saya ke Klaten, ke mana-mana lah, muter-muter selama satu tahun. Satu tahun berhenti, berhenti Judi, akhirnya saya kenal seseorang, ini tahun 2023, awal 2023, kenal seseorang, habis menikah. Kan terus saya menikah, Mas Selang, kenal tiga bulan, empat bulan, saya tahun 2023 Agustus, saya menikah. Habis menikah, Mas, waduh sampai sekarang, habis-habisan, gila. Gimana, apa aja yang udah hilang lagi itu apa lagi? Mobil, Mas, mobil, terus motor, terus pinjol, Mas, pinjol pakai, pakai akunnya istri saya, pinjam itu sampai 30, 30-an. Pekerjaan hilang semua, saya udah gak dipercaya orang, keluar dari pekerjaan, kemarin terakhir ini saya ngerental mobil, saya gadekan sama sertifikat rumah. Wow. Rumah siapa? Wah, rumah saya, Mas. Wah. Rumah ibu. Rumah ibu kan keluarga kan, rumah keluarga besar kan. Iya, rumah keluarga, iya. Sekarang, ibu udah pergi, pindah, pergi dari rumah ke Solo, ikut kakak saya. Untung istri saya yang sekarang gak ninggalin, tapi rasanya sedih banget lah, Mas. Gak punya apa-apa. Sekarang anak saya yang paling kecil umur dua bulan, coba. Wah, lah. Ibu itu pergi karena, memang rumahnya karena? Kan ibu jualan, Mas. Ibu kemarin jualan. Dari saya SMA malah udah jualan, terus akhirnya bisa bikin ruko, kayak warung gitu loh, Mas. Tarung saya kadang bantuin sampai dijual kemarin, Mas. Dijual sama sertifikat ya kara-kara saya, Mas. Dijual buat nombokin utang-utang lo gitu? Iya, Mas. Saya utang keluarga sama utang Pak D, utang bule, utang temen banyak banget. Iya, iya, iya. Tapi bokap masih ada bokap? Masih, Mas. Bokap di mana? Di rumah. Dia udah pensiun tahun 2015. Bokap saya polisi, Mas. Oh, bokap lo polisi? Iya, tapi anaknya kayak gini. Iya, iya, iya. Itu berarti bokap sama ibu lo ke Solo? Enggak, ibu doang. Ibu doang yang ke Solo. Bokap di rumah, tapi kayaknya bentar lagi mau nyusul. Kemarin bilang mau nyusul ibu ke Solo. Bokap di rumah yang sekarang sertifikatnya, kadein? Iya, buat nebus mobil, Mas. Saya kan pinjem mobil rental, terus saya kadein. Buat judi kan kalah semua. 15 juta, terus saya nggak punya uang buat. Daripada saya nanti dikasusin ke polisi, saya di penjara karena anak saya masih kecil, akhirnya saya nekat kadein sertifikat rumah kemarin. Sama BBKB motor, motornya ibu. Lu ada berapa bersaudara, Bro? Tiga. Saya terakhir. Oh, terakhir. Yang kakak lu, dua orang itu udah pada misah? Iya, udah pada misah. Cowok-cewek? Cowok-cewek, Mas. Yang pertama cowok, yang kedua cewek yang di Solo. Lu nggak digebukin sama kakak lu yang cowok itu, untungnya? Gue parah, Mas. Bapak aja udah pernah gue gebukin dua kali. Astagfirullah. Gila, Mas. Saya nakal banget di sini, Mas. Hidupnya kelam banget. Gara-gara drugs, Mas, dulu. Ngederak apa dulu? Saya BD juga, Mas, dulu, Mas. Banyak macem-macem. Semua udah saya cobain, lah. Pengasahan undang-undang narkoba itu kan di jaman SBY tuh. Di jaman SBY itu yang pokoknya nggak ada ampun buat pemakai dan narkoba itu nggak ada ampun gitu. Dulu di Jakarta ini temen-temen gue itu banyak banget yang pakai orang gitu. Kita pakai cimeng, pakai sabu hampir tiap malam pada nongkrong, segala macem. Nggak apa gitu. Udah suntak-suntik, suntak-suntik. Nah, setelah kejadian itu, setelah... Karena gue seneng literasi gitu, setelah gue... Lihat ada undang-undang itu, gue bilangin sama anak-anak. Stop, jangan main kayak gini lagi, soalnya ini bahaya. Aku bilang gitu. Yang belum kecanduan, udah nggak usah dilanjutin, gue stop gitu. Gue suka nggabung gitu, nggabung sama anak-anak kayak gitu. Karena temen-temen gue juga banyak yang pakai, segala macem gitu. Paling gue ngeliatin gitu, ngeliatin gue ngerokok apa, segala macem gitu. Mereka ngerti. Nah, setelah itu gue bilangin sama anak-anak tuh. Jangan-jangan lanjutin gitu. Terus akhirnya, karena mereka masih kekak pada nyimeng ya, pada ngedah gitu. Ada bong banyak banget, segala macem. Akhirnya gue tinggalin, gue keluar dari circle itu. Karena itu bahaya, pasti bentar lagi keciduk gitu. Karena kan udah masuk ke undang-undang. Iya. Akhirnya cabut, gue sebulan kali nggak nyampe sebulan. Gue denger temen gue di Cipinang semua. Dan banyak ada yang di atas 7 tahun, ada yang di atas 9 tahun. Banyak mas. Adik saya kemarin baru masuk. Ini tahun 2004, kena 8 tahun. Terus temen saya kena seumur hidup ada. Nah. Baru seumuran saya ini. Tapi ya. Itu di penjara itu di Cipinang itu suka ngubungin gue tuh. Kadang melpon minta transferin duit buat beli syarimi, buat beli apa gitu. Karena dulu bareng ya gitu kan. Nah itu maksudnya, gue bandel juga bro. Berantem disini hampir tiap hari gitu. Cuman tetap kita, maksudnya ini gue coba sharing sama lu sebagai cowok gitu ya. Ada fase lah ya. Lu kan umurnya juga udah gak terlebih dahulu. Kita ada fase lah bro. Ada fase buat kita nakal. Ada mungkin ada fase-fase itu gitu. Cuman yang bertambahnya usia kan pasti pemikiran kita udah gak mau kayak gitu lagi. Apalagi kita udah gak bisa eksistensi gitu. Maksudnya, oh gue mau menunjukin gue ini siapa ke orang-orang. Udah gak jamannya. Dan udah gak ada minat gitu. Kalau gue sendiri udah gak ada minat nunjukin apapun yang ada di diri gue gitu. Pengen bangkit mulai dari nol, nafkahin keluarga, keluar dari zona. Zona ini bang lah, zona hitam ini saya pengen keluar bang. Terakhir main kapan? Terakhir main sekitar ini kasus baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Gak main karena gak punya duit kali? Gak juga bang. Kemarin emang udah agak berhenti 1-2 bulan. Akhirnya karena kebutuhan, karena saya kan habis kecelakaan. Terus karena kebutuhan, saya nekat itu. Nekat gede mobil sama... Bukan karena lu gak punya duit ya? Gak, gak bang. Saya kalau buat beli rokok, buat makan masih ada. Cuman ini pekerjaan saya yang gak ada. Lu tadi anak lu ada berapa tadi? Lu bilang? Tiga bang sekarang. Yang paling... Yang paling gede usia 10 tahun, tapi... Anak bawaan dari istri yang kedua ini. Terus anak saya yang pertama, yang cowok dari istri yang pertama. Sekarang sekolah di... Iya, iya. Siap-siap. Lu usia 34 bro. Itu usia mateng lah. Maksudnya usia mateng dalam berpikir kayak gitu. Ini sebenarnya klasik ya. Klasik yang sering gue bilang. Gue tuh udah ngobrol sama bandar judul itu, mantan-mantan bandar judul banyak banget gitu. Yang dipodcastin, yang gak dipodcastin gitu pun gue banyak banget. Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Buat kamu yang merasa terjebak dalam perangkat judul online, sekarang kamu memiliki solusi. Dengan bantuan yang tepat dan tegat yang kuat, kamu bisa keluar dari jeratan setan ini dan mulai membangun masa depan yang lebih baik. E-book berjudul The Change adalah panduan langkah demi langkah yang akan membantu kamu menuju kebebasan dari kebiasaan judi online. E-book ini disusun dengan baik dan mudah dipahami, yang akan menjadi teman kamu yang setia dalam perjalanan kamu menuju perubahan. Apa yang akan kamu dapatkan dari e-book ini? Pemahaman kecanduan judi online, strategi praktis berhenti judi online, hubungan emosional, dan rencana terukur. Dapatkan e-book di-change sekarang, jangan tunggu lagi, hidup yang lebih baik nanti kamu. Memang faktanya kayak gitu bro, di sono itu mereka si bandar ini, mereka kayak lu punya duit, lu 300 juta punya modal juga bisa jadi bandar gitu. Nah bandar ini memang betul bahwa dia ya bener-bener kepingin nyari untung di judi online ini, di aplikasi, di situs yang dia develop gitu lah ya, yang dia pegang gitu. Nah si bandar ini, apa namanya, si situsnya gitu ya, memang algoritma gue udah sering banget bilang, algoritmanya ini kayak lu main dadu itu loh bro. Iya. Main dadu kalau lu main slot gitu ya, lu main dadu, itu gue sering banget bilang kan, itu ada rumus peluang kalau lu di SMP, SMA tuh ada tuh, rumus probabilitas. Gue udah sering banget bilang, lu ngelempar untuk mendapatkan balak 6, itu lu kesempatannya harus banyak, lu harus bermainnya banyak, harus ngelempar banyak baru bisa menemukan balak 6. Dan itu ada presentasinya, dan itu sangat susah, apalagi kalau di judi online, lu mau main slot, mau main apa gitu. Live kayak Sino juga banyak gitu, yang mereka di sana itu sebenarnya itu live streamingnya itu gak bener gitu. Jadi diulang, jadi replay gitu loh, bukan real gitu gitu. Bukan asli live. Iya, dan kalaupun asli live, ada banyak yang asli live, tapi mereka ada virtual account, jadi yang main itu orang-orangnya dia, orang-orangnya dia semua gitu. Seribu satu cara yang dilakukan sama bandar, dan itu faktanya, sebenarnya yang bikin lu gak bisa berhenti kan karena banyak hal yang ada di otak lu nih. Aduh, gue udah kalah banyak, gue mesti ngebalikin, gue punya utang ini, punya ini, gue kali aja menang apa, kayak gitu sebenarnya. Cuman, kalau secara logiknya dari permain itu, harusnya sebagai orang normal itu harusnya berhenti. Karena, ya itu permainan yang memang gak fair buat lu gitu loh. Kalau lu pengen bener-bener main, menang, lu datang tuh ke tempat judi yang offline gitu, real bareng sama temen-temen lu gitu ya. Jangan ke Las Vegas, di Las Vegas juga banyak tipu-tipu gitu. Mereka ke sana juga tetap aja, orang mejanya juga banyak magnet, ininya ada di komputer. Nah, kalau lu pengen judi beneran, ya mungkin ke tetangga lu tuh RT, RW itu ada 5 orang, 50, 50, 50, 50, kemampuannya ada sejuta, 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 ketahuan gitu. Cuman, kalau di judi online itu udah bener-bener fix. Udah, gue gak ada, gak ada satupun yang ngobrol sama gue. Dan gue sering banget nantang di video gue. Kalau memang bener-bener nih sisi buzzernya bandar yang pada nontonin di video gue, tunjukin satu orang aja. Yang mereka itu happy ending, habis itu dia bener-bener happy ending apa enggak. Menangnya continue apa enggak, gimana akhirnya gitu. Kalau memang dia konsisten, gue ikut invest. Oh iya, dia jago nih, jago main di slot gitu. Gue investasi 100 juta nih, lu balikin ke gue 5 juta aja sekali main. Udah, untuk sehari gue 5 juta enak banget gue. Dapat duit dari mana, saya ada 5 juta kayak gitu. Naruh duit ke doang ya kan. Kalau ada, tadinya gue kayak gitu. Udah, udah, gue taruh cepetan nih. Balikin 105 juta gitu. 5 juta aja pak, balikin ke gue. Kalau memang continue menang. Gak ada satupun gue sering banget bilang kayak gitu. Gak ada bro. Lu, sekarang 3-4 adalah ada kesempatan buat lu, buat bangkit gitu. Gue tanya sama lu, lu dari 2010 tadi, 2008 lu main judi gitu. Apa yang lu dapetin coba? Gak ada bro. Semua hidup lu dari 2008 kan akhirnya efeknya menimbulkan hal negatif kan? Iya. Iya kan? Ngapain dipertahanin? Nanti kemungkinan besar, bukan gue nyumpain. Efeknya bisa 10, 20, atau 100 kali lipat dari sekarang. Bisa jadi orang tua lu meninggal, ibu lu sama bokap lu meninggal bareng karena setruk. Karena mikirin lu punya anak kayak lu yang bikin stres orang tua. Atau lu bisa-pisah lagi sama istri lu. Kita logik-logikan aja. Kita bermain logika aja. Gue gak lagi nyumpahin. Cuman, kita mesti berpikir antisipasi kesana. Itu kan logika. Gak perlu lu seolah tinggi-tinggi. Cuman nalar aja. Sekarang, nyokap lu sih berapa sekarang? 57, 57, 58 ya. Itu udah bonus banget nih. Kalo memang rata-rata orang Indonesia 2 tahun lagi meninggal bro. Tapi, kita bikin rata-rata orang di kampung paling 65 atau bisa jadi di 70 lah. 65an lah. Gue sih jarang-jarang. Ya mungkin di 65 atau 70. Lu punya waktu cuman 5 tahun atau 7 tahun lagi bro bareng sama nyokap lu. 7 tahun itu sebentar. 7 tahun itu sebentar bro. Nah, lu punya waktu itu tuh bareng sama nyokap lu. Yakin lu ke depan lu mau main lagi. Terus ngeliat nyokap lu nanti meninggal. Ya kalo sekarang sih lu bakal nanti santai aja. Nanti kalo udah meninggal itu lu bakal nyeselnya ketika pelungan. Itu maksud gue. Jadi, logika-logika itu yang perlu ditanemin. Karena kadang-kadang lupa. Lupa soal umur itu. Iya nyokap gue udah tua ya. Kalo udah meninggal, udah. Lu gak ada energi lagi kalo lu meninggalnya nyokap lu sedih gitu kan. Maksud gue gitu. Utang ya utang tetep lu sahurin gitu. Karena, sorry agama lu apa bro? Islam. Ya di Islam, di Islam ya utang tetep sahurin. Tapi, tapi gak perlu buru-buru gitu. Gak perlu, maksudnya gak perlu lu harus terus lu di teror. Akhirnya jadi stress. Gak, gak, gak. Gak perlu kayak gitu. Maksud gue, lu tetep bakal nyawur utang. Tapi, lu ikhtiarin dulu buat beresin hidup lu nih. Hidup lu secara utuh nih. Keluarga lu, lu tuh rumah yang sekarang lu gadein lu. Tembus lagi. Jadi, lu tunjukkan ke keluarga lu bahwa semuanya udah baik-baik aja kayak gitu. Nanti, utang-utang lu semuanya bakal beres lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya. Yaudah, kalo lu udah fix ninggalin, ninggalin apa, ninggalin judi online-nya itu. Terus lu nyari rejeki. Nanti, orang yang gak pada percaya segala macem. Ya insya Allah nanti lambat tahun mereka juga bakal paham. Bakalan tau bahwa lu udah berubah gitu. Tapi ya, lu gak bisa maksa mereka. Lu gak bisa ngontrol pikiran mereka gitu. Yang ada, lu berusaha aja. Lu nyari circle yang bisa mempercayai lu. Lu jadi satu-satunya kayak gitu biar lu bisa survive gitu. Dan, oke lah. Maksudnya, gak usah disesalin. Namanya, versi hidup orang kan berbeda-beda. Lu versi gak bener lu ada di situ ternyata gitu. Yaudah, itu jadi ini aja. Jadi, ya jadi pelajaran hidup lu lah gitu. Sekarang, sebelum lu sekarang ngurupin 40 nih, lu masih punya waktu 6 tahun buat beresin gitu kan. Semuanya, dari kehidupan lu dengan keluarga besar lu tadi, bokap-nyokap dan lain-lain. Dan keluarga kecil lu tadi, rumah tangga lu gitu, beresin. Karena, kadang-kadang banyak orang gak berpikir ke depannya, ini kalau gue kayak gini terjadinya apa ya? Enggak, karena itu tuh adrenalin dan adiksinya memang tingkat tinggi gitu. Jadi gak, bayangin aja tadi gue bilang, lu cerai lagi sama istri yang sekarang. Terus bokap-nyokap lu meninggal gimana? Bunuh diri, Pak. Nah, kemarin semalam nih, semalam. Itu, gue habis podcast. Itu orang tuanya meninggal, bro. Ibunya. Rumahnya sampai digadein kayak lu juga tadi. Dia ada dua rumah. Rumah yang satu dijual. Blah-blah-blah, saat malu. Dan orang tuanya kan, entah malu, entah apa, segala macem. Udah habis-habisan. Orang tuanya meninggal, ibunya. Ibunya meninggal. Meninggal karena kepikiran, kepikiran. Dia nangis-nangis semalam itu. Dia kepikiran, ibunya itu meninggal karena kepikiran dia gitu. Jadi, dia beberapa kali juga bilang sama gue, dia udah mau bundir. Tapi kalau gue bilang, ya lu, kalau matinya bundir, lu disono. Satu triliun kali lipat penderitaan lu yang ada sekarang gitu. Karena lu matinya bundir gitu. Itu pasti. Itu udah kunfayakin, lu tuh udah ditulis gitu. Iya, betul. Jadi, banyak di video-video gue tuh yang orang tuanya meninggal. Ada yang setruk, sakit, kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.